Masa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Seluler Indonesia atau KNCI pada Senin Siang melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menuntut pencabutan aturan pembatasan penggunaan kartu seluler yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena dianggap pemangkas keuntungan. Dengan berjalan kaki, ribuan pengusaha yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Seluler Indonesia, KNCI, Senin Siang mendatangi gedung DPRD Jabar. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan Menkominfo terkait satu nik tiga nomor yang dianggap bisa mematikan usaha mereka. Padahal saat ini ada sekitar 5 juta orang dan sekitar 800 ribu outlet yang mengais rejeki dari perjualan kartu perdana. Sekitar 20 ribunya berasal dari Jawa Barat. Kita kesini adalah menuntut karena prioklasi kita diganggu, ditintas dan dibohong-bohongi oleh pemerintah. Dulu Kominfo lewat dirijen BPI, keputusannya adalah mengabulkan keinginan outlet, tetapi kita sudah menunggu 5 bulan, reaksesinya tidak ada. Artinya outlet sudah dibohongi, sudah puncaknya marah. Mereka menilai peraturan Kominfo tersebut membuat usaha mereka mengalami kerugian sampai 70 persen. Oleh karenanya mereka bertekad akan terus menggelar aksi serupa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Apabila tuntutan tersebut tidak ditanggapi serius oleh pihak Kominfo, KNCI akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Ratusan pengusaha outlet kartu perdana seluler di Kota Probolinggo, Jawa Timur juga menggelar unjuk rasa menolak kebijakan Kementerian Komunikasi Informatika. Satu nomor identitas hanya bisa memiliki tiga kartu provider saja. Para pedagang merasa rugi hingga lebih dari 50 persen. Ratusan pemilik outlet kartu perdana seluler mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Senin Siang. Mereka melakukan orasi di depan kantor DPRD, tepatnya di tengah jalan raya Suroyo. Mereka meminta pemerintah membatalkan peraturan yang membatasi satu nomor induk kependudukan hanya bisa digunakan untuk tiga SIM card. Menurut pedagang kartu perdana seluler, aturan 1 NIK untuk tiga kartu provider tersebut membuat pendapatan mereka turun hingga lebih dari 50 persen. Baik menurutkan banget buat kontor-kontor kayak kontor-kontor kasional kayak gini ya. Cuma membatasi satu NIK itu tiga kartu, apa satu kartu. Dengan itu menurunkan pendapat komstern di kontor. Kita tidak menolak registrasi sesuai kakadang KTP, tapi menolak pembatasan satu KTP tiga kartu. Untuk pembelian perjana menurun gak? Menurun drastis. Apa ya, omsetnya? Iya, omsetnya. Omsetnya itu satu bulan bisa sampai 300 juta. Kalau sekarang ini? Sekarang ini turunnya sangat jauh. 50 persen? 50 persen. Sejumlah perwakilan pemilik outlet ini lantas memasuki kantor DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD. Namun, mereka hanya ditemui salah seorang petugas Sekretariat Dewan setempat. Seluruh anggota Dewan tengah melakukan kunjungan kerja dalam rangka Ban Musra Perda. Irsyal Priyongko, Probolinggo. Terima kasih. Terima kasih.